sampai bertemu kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada rekan-rekan terutama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada yang maha kuasa karena atas izinnya alhamdulillah saya dapat beraktifitas di pagi hari ini dan tidak lupa untuk kawan-kawan banyak-banyak kami mengucapkan terima kasih karena atas dukungan dan support anda semua channel ini dapat berkembang sejauh ini nah pada kesempatan kali ini alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kami berlokasi di banjar jawa barat banjar patroman kami sendiri sedang bersilaturahmi ke teman petani melihat kondisi papaya terkini usianya kurang lebih 3 bulan setelah tanam penanaman pada bulan juli sekarang bulan november tanggal 1 untuk melihat perkembangannya bagaimana mari kita ikuti video berikut ini ini kebun punyanya Bapak Fendi di banjar patroman jawa barat nah kondisi terkini ini adalah usia 3 bulan ini pengambilan video sebulan yang lalu baru kami upload ya saat ini mungkin november mau akhir mau maju desember ini usia 3 bulan maju ke 4 bulan kurang lebih 100 hari nah ini aktivitas di kala musim kemarau dengan sistem pengairan yang diboyor setiap tanaman dengan kapasitas kurang lebih 10-20 liter per tanaman nah jadi tentunya pada perawatan ketika kemarau yang harus diutamakan itu memang pengairan yang harus maksimal juga menjamin daripada kondisi bawah ataupun tanah itu gembur gembur sehingga ketika ada panas ataupun kita siram tidak memadat karena kondisi tanah yang memadat itu akan menjadi hal yang tidak bagus juga untuk perakaran tanaman khususnya di pepaya nah ini Alhamdulillah saya perhatikan rata-rata ya sudah mengeluarkan pentil sekitar pentil calon buah sekitar 5-15 per tanaman Alhamdulillah ikut senang juga dengan tanaman seperti ini dan memang juga beliau perawatannya cukup disiplin cukup baik luar biasa gitu untuk kondisi tanaman di kala kemarau hijau tidak kuning ada pun agak-agak kuning itu karena kekurangan unsur tertentu tapi sebagian besar daunnya itu hijau tua sehat artinya dengan kondisi batang sebesar tangan orang dewasa gitu cukup ideal ketika datang hujan insya Allah ini akan membesar mungkin sebesar paha orang dewasa pentil sudah mungkin sudah sebesar gelas ya rata-rata dengan perawakan ataupun begor pendek dan buku tiap daun itu pendek artinya bila mana berbuah nantinya akan rapat pendek berbuah rapat dan lebat itu nah untuk pupuk dasar sendiri beliau ujarnya menggunakan pupuk kandang pupuk kandang berikut humus daun bambu dan pospat nah untuk pemupukan sendiri ini baru dua kali ujar beliau dengan penggunaan pupuk NPK dan KCL nah memang dalam kondisi kemarau yang harus diutamakan itu pengairan untuk pupuk sendiri baiknya ketika memberi pupuk itu setelah sebelum kita siram ataupun kondisi tanah itu sudah basah gitu agar bisa terserap oleh akar nah saya perhatikan ini tidak ada buah bulat memang beliau sudah menyiapkan bibit cadangan yang bila mana ada ditemukan buah bulat langsung beliau ganti cukup luar biasa gitu persiapannya sehingga memaksimalkan buah lonjong itu 100% bisa dikatakan cukup seragam ini luar biasa masya Allah dengan tanaman usia 3 bulan 10 hari cukup baik nah ada seperti ini daunnya kuning-kuning seperti ini hanya beberapa gitu mungkin sekitar 10% dari jumlah total tanaman cukup bagus untuk perkembangannya nah bila mana rekan-rekan petani bila mana ingin menenam pepaya membutuhkan bibit unggul bisa lewat kami kami menyediakan dengan benih unggulan produksi kampus IPB dengan merek dagang PKHT ataupun botanisid nah kedua benih tersebut masih satu korporasi bisa anda dapatkan harganya di deskripsi ya nanti ataupun anda langsung menghubungi whatsapp admin nah kelebihan benefit yang kami yang anda dapatkan bila mana order benih di kami akan mendapatkan file SOP budidaya juga kedepannya bisa dibantu sharing-sharing seputar teknis budidaya pepaya nah jadi seperti itu bila mana membutuhkan bisa menghubungi kami nah ini adalah salah satu contoh daun yang bisa dilihat ini kekurangan magnesium dan kalsium tapi insya Allah ini dengan penaburan dolomit ataupun abu bakar ini bisa pulih kembali gitu bisa sedia penting pucuknya itu bagus segar hijau itu tidak masalah yang terutama itu di kondisi tanah bawah itu tanah itu gembur selalu lembab ketika kemarau jadi mengurangi daripada kekurangan unsur hara ataupun stres ketika kemarau itu bisa mengakibatkan patal juga bisa mengakibatkan kematian karena dimana kalau bibit ataupun tanaman membentuk buah ataupun membawa calon buah otomatis beban yang dia pikul ataupun tanaman yang dipikul tanaman itu bertambah nah otomatis unsur hara ataupun pengairan harus ditambah lagi jadi maksudnya bila mana sebelumnya kita memberikan dosis pupuk misalkan 50 gram nah ketika membawa buah kita tambah setengahnya ataupun dua kali lipat jadi bisa-bisa kita tambah 25 gram ataupun 50 gram jadi pemupukan waktu pertumbuhan 50 gram nah ketika sudah berbuah bisa kita tambah sebanyak 75 gram ataupun 100 gram nah itu saja mungkin sedikit kita melihat-lihat kondisi papaya yang terkini punya bapak pendi cukup bagus sebagian besar cukup memuaskan gitu hasilnya dengan kondisi kemarau tapi daun hijau segar pentilnya minim yang rontok luar biasa nah selebihnya mungkin nanti kita berkunjung lagi ke kebun bapak pendi mungkin sekian ya informasi sedikit yang bisa kami paparkan ataupun uraikan selebihnya mungkin kalau masalah teknis budidaya mungkin sahabat-sahabat juga lebih lebih paham ataupun lebih lebih tahu lah kondisi lapangan harus seperti apa memang kalau acuan daripada perawatan budidaya papaya ataupun tanaman lainnya jadi bolehlah dosis ataupun racikan itu hanya referensi tapi sesuaikan kembali kondisi tanaman anda seperti apa kondisi tanahnya seperti apa jenis tanahnya seperti apa musimnya seperti apa karena itu akan mempengaruhi daripada perbedaan pemberian unsur hara dan perlakuan nah jadi seperti itu hanya referensi jadi untuk selebihnya detailnya bisa anda sesuaikan kembali dengan pola teknis bagaimana kondisi tanaman anda sekarang gitu nah mungkin sekian informasi yang sedikit kami informasikan ataupun sedikit kami berkunjung ke kebunnya bapak pendek selebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kekeliruan silahkan dikritik sampai jumpa kembali di video selanjutnya salam dari kami adik petani Indonesia tuh hari bersih ya nama ayah hamah loh kayaknya dia ya kiri paling tonggok disemprota rajin apa pahak sana bapak tadi disemprota apa iya mana iya 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 mohon beli mohon mohon